Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan buat alat kerok tebu guys ini bahan-bahannya sudah saya beli ya tadi ya ini gagangnya pun sudah kita buat tuh gagangnya seperti ini guys kita buat sendiri dari kayu-kayu biasa yang penting keras lah gitu aja tuh seperti ini guys nah bagian bawahnya ini bagian atasnya jadi nanti kita ngeroknya gini ya seperti ini alat apa gagangnya guys untuk bergaji gaji besinya seperti ini guys tuh mereknya Sunflake guys mereknya Sunflake ya ini harganya disini Rp20.000 jangan sampai salah guys mereknya ini ya kalau yang murah-murah banyak sih gede besi yang harga Rp5.000-Rp4.000 itu banyak juga cuman itu enggak tahan guys yang selalu saya gunakan yang seperti ini jadi sangat saya rekomendasikan ya kalau teman-teman membuat alat kerok tebu juga ini kita ini tidak di-endorse ya guys ya ini memang kita hanya murni berbagi pengalaman aja sih untuk persembahan alat kerok tebu ini ya terus ini yang lama guys alat kerok tebu kita yang lama ini kenapa belum putus kita ganti ya kita sedia payung sebelum hujan aja sih jangan sampai kita nanti di situ ngerok situ putus karena itu kan repot juga kan ini pernah masih bisa ya kan ini gagangnya sudah lapuk guys tuh sudah lapuk sudah lama kali ini guys jadi ininya lapuk karena diikat karbon memang mengecil kalau ini mengecil ini pun menguncuk dia jadi agak susah untuk ngerok cuman masih bisa kan makanya kita ganti alat kerok tegaknya lagi guys buat yang agak besar jadi sama-sama ini ya yang kayu rengas dulu ya tuh nanti dia kilat guys kok kayu rengas ini kayu biasa sih mana nggak papa yang penting keras gitu aja sih oke langsung aja guys kita mulai ya terus membuatannya pertama-tama kita buang dulu bagian mata gergajinya guys bagian mata gergir-gergirnya ini kita buang dulu kenapa yang ini kita buang enggak yang ini aja tinggal najami karena kalau ini yang untuk bagian atasnya guys ini yang tajam nanti kita pegangkan ini kan ada guratan-guratan matanya ini kan ini bisa memicu patah guys alat kerok tubuhnya patah jadi makanya yang ini yang kita buang yang gurat-guratannya ini ya bagian matanya ini kita buang dulu baru kita tajami guys nanti tajaminya pun kita bagian sininya aja sini sama sini aja yang ini kan kita tidak fungsikan untuk ngerok tebu jadi ini nanti di bagian gagangnya dia ya gini dan bagian tengah bagian atas ini aja yang untuk ngerok Oke itu terus videonya ya oke guys yang pertama kita buang dulu matanya ya seperti ini selanjutnya nanti baru kita tajami guys oke sudah tajam ya sekarang sebelahnya kita tajami juga guys sekaligus oke sudah tajam sisi kanan dan kirinya guys kemudian kita potong dua ya usahakan harus sama guys panjangnya ya nah ini udah bisa lah ini selanjutnya guys kita bolongi sini guys nah ini kan udah bolong kian dari pabriknya kan kita pakai paku beton seharusnya sih guys cuman saya cari-carik paku beton yang biasa untuk bolong ini entah kemana jadi pakai ini ini aja guys mata tojo apa-apa lah oke bisa juga kok guys Oke sudah bolong pastikan muat dipaku ya nah ini pakunya nah sudah muat mantap kita bolongi satu lagi guys ini dia kalau pakai paku beton enak ini guys nggak sesulit jenis bolonginya kita coba masukkan paku lagi guys oke mantap lanjut kita pasang di sini ya kita paku nah kurang lebih nanti seperti ini guys harus sama dia ya sini sama sini dan sampai satunya disini satunya disini kan hanya harus sama gini oke kira-kira disini guys langsung kita paku dulu yang ini ya semalam ada yang nanya kalau mau ganti gimana caranya Bang ah sama kayak gini aja ini sama aja ganti sih jadi kalau mau ganti tinggal copot ininya pakunya aja nah kalau udah gini guys dibengkokkan aja jangan dimentokkan soalnya kan nanti kalau waktu persis penggantian gergadi besi gagangnya nggak ganti guys kita cuman ganti mata besi gergadi besinya aja jadi mudah kita membukanya ya jadi kita bengkokkan gini aja yang mending nyantol aja nih guys nanti selanjutnya kita ikat karet bandes Nah kalau sudah begini kita cari paku satu lagi pakunya kurang bagus guys pakunya paku second jadi udah berkarat dia kita cari yang bagus dulu nah ini dia masih kuat ini Oke guys sudah selesai jadi seperti inilah gambaran sementaranya ya alat kerot tubuh kita ini tadi kita bengkokkan tujuhnya tadi biar lebih mudah sementara kita sewaktu penggantian gergadi besinya ya soalnya gagang ini sangat awet bertahun-tahun tahan lanjut kita ikat karet band guys nanti setelah itu kita coba ya selamat menikmati oke guys sudah selesai kita ikat karat ya selanjutnya kita gerinda dikit guys atau kita pakai batu asapun bisa kita gerinda dikit aja untuk dudukannya biar lebih mudah ya kalau masih baru karena ini masih datar dia harus kita buatkan sedikit aja kita kiki sedikit ini guys nah seperti ini guys oke guys sudah selesai alat kerok tubuh kita jadi seperti ini alat kerok tubuh sederhana terbuat dari gergaji besi langsung aja kita coba guys mantap guys empuk oke guys mantap oke guys sudah selesai ya proses pembuatan alat kerok tubuh sederhana terbuat dari gergaji besi guys nah jadi hanya seperti ini caranya sangat simpel ya tuh untuk hasil kerokannya pun mulus guys tidak nyangkul nyangkul rapi juga ya oke cukup sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati